Intro Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 lalu belum ada tanda akan usai Banyak pendapat para pakar kesehatan bahwa cara efektif atasi corona yaitu dengan lockdown dan menjaga kesehatan masyarakat Cara ini terbukti ampuh di negara-negara lain yang lebih dulu terkena dampak corona seperti Italia, Jerman, Amerika, Inggris, dan lain-lain Dari banyak sumber terpercaya bahwa kesuksesan penanganan COVID-19 tergantung pada cara pemerintahan suatu negara fokus pada soal kesehatan dan keselamatan rakyatnya atau sebaliknya Cara tersebut berbeda dengan negara kita Sejak awal COVID masuk ke Indonesia tahun lalu bisa dibilang pemerintah penuh keraguan soal kebijakan lockdown atau tidak Sepertinya pemerintah lebih khawatir pada soal ekonomi ketimbang penyebaran dan meluasnya virus yang mematikan ini Pendapat ini diperkuat oleh kerap terjadinya perbedaan pandangan antara pemimpin daerah dan pusat Bahkan pemimpin pusat dan para pembantunya Soal cara pemerintah kita menengani soal pandemi corona Pengamar politik Rocky Gerung belak-belakan menilai Presiden Jokowi Dodo Kini sudah tidak percaya lagi pada kabinetnya Akibat kelelahan mental dan intelektual Dikutip dari kanal Youtube Rocky Gerung Official Senin 19 Juli 2021 Rocky Gerung melihat ketidakpercayaan Presiden Jokowi pada kabinetnya sendiri Itu tampak saat rapat PPKM darurat Sementara Presiden pimpin rapat itu menteri-menterinya fokus pada wajah Presiden Jelas Rocky Gerung Menurutnya dari wajah Presiden Jokowi itu tampak lelah bukan karena kerja Ia capek karena tidak punya konsep Itulah itu Mengenai intelektual teknik atau kelelahan mental Ungkap Rocky Gerung Rocky Gerung menilai jika seseorang memiliki gagasan pasti akan tampil lebih Percaya diri dalam memimpin rapat Ini sekarang Presiden tidak percaya lagi pada kabinetnya itu Karena itu dia bisa ngomel-ngomel saja Beber Rocky Gerung Menurut Rocky Gerung saat Presiden Jokowi berbicara memimpin rapat Ia menduka para menteri di WhatsApp grup kabinet saling memberi informasi Karena dari awal cuma tunggu satu perintah Presiden yaitu gunakan undang-undang karantina Kan cuma itu Ujar Rocky Gerung Tapi faktanya malah dibuat memutar Mulai dari kebijakan PSBB PPKM Mikro Hingga sekarang Akhirnya kejeblos dalam komunikasi Lalu orang evaluasi Bukan lagi komunikasi yang dievaluasi Tapi wajah Presiden dievaluasi Pungkasnya Lojustice.co Agustus Solistio Mengabarkan